Intro Gimana reaksi kamu melihat kue-kue coklat tadi? Kamu tergoda gak untuk makan? Yah coklat, siapa sih yang gak tau coklat? Yah, makanan yang satu ini memang memiliki banyak fans saat tero dunia. Mulai dari anak kecil sampai kakek-kakek sekalipun, Pasti tau dan suka sama yang namanya coklat. Coklat juga bagaikan sebuah solusi yang mampu mengatasi berbagai masalah. Contoh, kalau cewek ngambek dikasih apa? Yah coklat. Lalu, kalau cowok mau ngambek cewek biasa dikasih apa? Yah coklat juga. Kalau anniversary, makanan wajib yang harus ada apa? Tentunya coklat. Coklat ini bisa jadi mood booster di kalah sedih, bahkan senang. Tapi, kamu tau gak sih fakta-fakta menarik dibalik coklat? Nah, berikut adalah fakta-fakta coklat yang jarang orang ketahui. Coklat Panas Biji coklat dijadikan sebuah minuman dahulu kalah pada kebudayaan Meksiko serta Aztek. Meskipun begitu, kalah itu, minuman yang dihasilkan tidaklah serupa dengan coklat panas yang kamu kenal saat ini. Melainkan, lebih terasa seperti ramuan dengan rasa pahit yang digunakan dalam perayaan-perayaan seremonial seperti halnya pernikahan. Minuman coklat panas juga begitu disukai oleh Marie Antoinette yang merupakan bagian dari Sweet Thought Team karena kecintaannya terhadap kue. Coklat panas menjadi minuman yang sangat sering dihidangkan di Istana Versailles. Sementara itu, coklat batang yang lebih mudah ditemukan di minimarket saat ini pertama kali dibuat di Inggris pada 1842 oleh perusahaan Kate Burie yang masih berdiri sejak saat ini. Hormon Dopamin dan Serotinin Hormon Dopamin dan Serotinin adalah dua hormon kebahagiaan yang diproduksi oleh otak. Umumnya, hormon ini dihasilkan secara alami oleh tubuh. Eits, tapi jangan salah, hormon ini ternyata juga bisa dirangsang dengan cara mengkonsumsi coklat dengan kandungan peniletilamin. Zat inilah yang merangsang pembentukan hormon dopamin. Kecanduan Coklat Orang yang ketagihan pada coklat disebut cokoholik. Namun, apakah cokoholik ini menandakan bahwa mereka kecanduan pada coklat? Ketergantungan atau kecanduan melibatkan tiga komponen penting, yaitu adanya keinginan yang intens, kehilangan kontrol atas objek yang diinginkan, serta terus-menerus mengkonsumsi meski efek buruk. Studi awal menemukan bahwa seseorang bisa menunjukkan tiga hal ini pada makanan. Selain itu, banyak orang yang bisa terpicu nafsu makannya ketika melihat atau mencium bau makanan meski baru saja makan. Umumnya, makanan yang bisa menyebabkan ketagihan adalah tinggi lemak serta tinggi karbohidrat. Dan coklat diketahui mengandung gula serta lemak yang sering digunakan dalam studi ketagihan makanan. Studi yang diterbitkan dalam Archive of General Psiketeri menemukan ketika seseorang diberikan bau atau melihat minuman coklat, maka bagian otak yang mengatur hasrat menjadi aktif. Ketika diminum, maka aktivitas otak di daerah tertentu berkurang. Pola ini ditemukan pula pada orang yang kecanduan. Kecanduan makanan umumnya tidak sebahaya kecanduan narkoba atau alkohol, tapi tetap memiliki efek samping seperti obesitas dan kehilangan kontrol makan yang bisa menjadi faktor risiko dari berbapak penyakit. Untuk itu, harus ada batasan dalam mengkonsumsinya agar tidak menimbulkan efek buruk. Jadi guys, kecanduan pada coklat itu memang benar adanya dan bisa saja kita alami. Aroma Penenang Selain dimakan, coklat ternyata bisa dirasakan manfaatnya dengan cara menghirup aromanya. Hal ini dikarenakan aroma coklat dapat membantu memicu produksi hormon endorfin. Hormon endorfin adalah zat kimia seperti morfin yang diproduksi sendiri oleh tubuh. Endorfin memiliki efek mengurangi rasa sakit dan memicu perasaan senang, tenang, atau bahagia. Hormon ini diproduksi oleh sistem tarapusat dan kelenjar hipofisis. Pada dasarnya, coklat memang membawa dampak baik di bidang kesehatan. Namun, ingat, sebaik-baiknya makanan tersebut tentunya perlu juga membatasi dalam mengkonsumsinya, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak akan baik bagi tubuh. Coklat putih Pernahkah kamu mencoba memakan coklat putih? Bagaimana? Apakah rasanya sama dengan coklat biasa? Rasa dan tampaknya memang cukup berbeda dari coklat biasa. Tapi, ternyata, meskipun namanya coklat putih, tapi sesungguhnya coklat putih bukanlah coklat. Faktanya, coklat putih sebenarnya bukan coklat, karena dibuat dengan campuran mentega coklat, vanili, dan padatan susu. Coklat putih bukanlah coklat asli, karena tidak mengandung bubuk coklat di dalamnya. Nah, begitu teman-teman, ternyata coklat memiliki beberapa fakta unik ya. Mungkin di dunia ini, hanya ada dua tipe orang. Orang-orang yang menyukai coklat, dan orang-orang yang mencintai coklat.